Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saudara-saudaraku Yang mana pada pagi hari ini kita akan menyampaikan Bagaimana cara budidaya ikan belut, saudaraku Jadi ikan belut ini, saudaraku Prospeknya begitu cerahnya Permintaan banyak, akan tetapi belutnya tidak ada, saudaraku Jadi semacam implasi, saudaraku Permintaan banyak, barang tidak ada Jadi kita sebagai pembudidaya belut, saudaraku Ini harus menjadah-wajadah, saudaraku Bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya Jadi ikan belut ini, saudaraku Ini ada yang punya, ataupun ada yang membuatnya Yaitu Tuhan, ataupun Allah s.w.t Jadi kita beraman maruf naimungkar, saudaraku Berlomba-lomba untuk mencari kebaikan Jadi yang mana, saudaraku Kita akan menyampaikan bagaimana Cara budidaya ikan belut yang benar Yang menghasilkan Karena disini, saudaraku, sudah berkali-kali Kita panen belut, saudaraku Dan alhamdulillah, ada keuntungan di dalamnya Jadi, saudaraku, ini kolam ini, saudaraku Tidak terlalu lebar Tetapi, kita memelihara belutnya hampir 50 kg lebih, saudaraku Nah, ini belutnya, saudaraku Nah, ini belutnya, saudaraku Nah, kita akan tunjukkan, saudaraku Bagaimana cara mengambil bibit belut yang untuk anakan ataupun untuk dipelihara Jadi, seperti ini, saudaraku Yang terpenting adalah Kita lihat Lendirnya Nah, mulus Nah, seperti ini, saudaraku Jadi, tujuannya apa? Kalau dia lendirnya banyak, terasa licin, saudaraku Maka belut ini kategori menjadi belut yang Sehat, saudaraku Jadi, seperti ini Ini untuk indukan bagus, saudaraku Jadi, untuk indukannya dia bagus, saudaraku Jadi, bagus Aceng gondoknya, saudaraku jangan lupa ya, saudaraku ya Jadi, aceng gondok ini fungsinya untuk apa? Untuk pelindung dia di saat sinar matahari Ada, saudaraku Jadi, saudaraku yang dimulakan Allah Belut itu, saudaraku yang perlu saya sampaikan Bermacam-macam belut, ada belut sawah Belut sawah itu panjangnya sampai 40 cm, saudaraku Kadang-kadang warna kulitnya gelap atau abu-abu Lebih gelap daripada belut rawa Bentuk kepalanya yang tumpul Umurnya di atas 10 bulan, saudaraku Si belut ini tadi Belut sawah ini panjangnya bisa juga 30 cm, saudaraku Nggak harus 40 cm Ciri-ciri benih belut yang baik Anggota tubuhnya masih utuh dan mulus Yakni tidak ada luka, bekas gigitan atau jamur Penampilannya yang sehat, saudaraku Penampilannya yang sehat bisa dicirikan dari tubuhnya yang keras Dan tidak lemas ketika dipegang Gerakan tubuhnya lincah dan agresif Tubuh berukuran kecil dan berwarna kekuning-kuningan Ataupun kecoklat-coklatan, saudaraku Berumur sampai 2-4 bulan yang bisa dipindahkan Jadi belut ini, saudaraku Ini umur 2-4 bulan, saudaraku Nanti akan kita pindahkan Nantinya, saudaraku Untuk pembibitan, untuk mencari anakannya Belut mempunyai kelamin ganda Jadi kelaminnya itu 2, saudaraku Dan mengalami pergantian kelamin dari betina ke jantan Dalam bentuk siklus perkawinannya Belut muda selalu berkelamin betina Jadi belut muda ini selalu berkelamin betina, saudaraku Sedang sudah tua selalu berkelamin jantan Pengamatan selalu Jadi belut ini yang, saudaraku ya Jadi belut yang laki ataupun yang perempuan Nanti akan kelihatan, saudaraku Tapi dia suka berubah-berubah Karena berkelamin ganda, saudaraku Jadi belut ini, saudaraku Aduh, lepas, saudaraku Aduh, ini lepas ya, saudaraku ya, belutnya ya Nah, ini belutnya jatuh, saudaraku Sampai merekam pun jatuh, saudaraku Uh, kesit, saudaraku, ternyata, belutnya Jadi ini harus kita, segera kita pindahkan, saudaraku Karena apa? Nanti dia luka Di belut ini, saudaraku Uh, jatuh Aduh, ini gak ada Jadi itu yang berkesan Kan, saudaraku Jadi jatuh, saudaraku, belutnya, saudaraku Kita ini ngambil gambar sendiri, saudaraku Kita tidak pakai Anak buah, saudaraku Jadi kita mampu mandiri, saudaraku Jadi terima kasih Saudaraku yang sudah menonton Bagaimana cara budidaya belut yang benar Nah, ini, saudaraku Jadi itu saja Ini sudah 4 menit, saudaraku Perlu panjang nanti menimbulkan kejenuhan, saudaraku Jadi yang penting ada aceng gondok, ya, saudaraku ya Ada aceng gondok Dan di dalamnya ini, saudaraku Ini dikasih lumpur, saudaraku Tujuan apa? Lumpur ini Lumpur ini tujuannya, saudaraku Lumpur ini Airnya jangan terlalu dalam, saudaraku Nyemak-nyemak saja, saudaraku Nyemak-nyemak saja Supaya ikan ini mengambil oksigen di atas ini mudah, saudaraku Jadi yang terus saya sampaikan Belut ini Kanibal, saudaraku Belut itu kanibal Saling memakan Apalagi yang kecil bisa dimakan yang besar Jadi soal makanan Jangan telat, ya, saudaraku ya Karena dia bukan lele, tapi Watak sifatnya kadang-kadang seperti lele Jadi kanibal Kemakan yang lebih lemah Jadi kepada saudaraku Yang dimeliharkan Allah Kalau melihara belut Harus bersungguh-sungguh, saudaraku Menjadah-wajadah Bersungguh-sungguh langkau Maka akan mendapatkan iya Jadi harus bersungguh-sungguh, saudaraku Sungguh-sungguh Mengelihara itu Dan sayangilah yang ada di bumi Dan percaya yang ada di langit Menyayangi kita Jadi pemijahan belut, saudaraku Yang harus dilakukan Belut ini berkembang biak Kadang-kadang di alam Tetapi kalau sudah seperti ini, saudaraku Juga tidak sulit untuk mengembang biakannya Kenapa? Di kolam jaring maupun kolam drum Kolam tembok seperti ini Bisa, saudaraku Untuk kita mengembang biakkan si belut Belut ini tidak kenal musim Asalkan jangan sampai kekeringan kolamnya, saudaraku ya Jadi musim kemarau hingga musim hujan pun tidak terpengaruh Yang penting ada airnya jangan terlalu banyak Perkawinan belut pada umumnya terjadi pada malam hari Yang cenderung agak panas ataupun mendung Sehingga sungguh air naik Jadi kalau malam hari itu mendung Saudaraku, dia cepat sekali beranak, saudaraku Karena dia butuh suhu sampai 28 derajat sesiul, saudaraku Ketika musim hawin tiba Akan terlihat belut jantan bergodong-godong Berenang ke tepi perairan yang dangkal berlumpur Di tempat itulah nanti jantan menggali lubang perkawinan Jadi lubang perkawinan dibangun mirip huruf U, saudaraku Nanti kita sampaikan di kolam yang tanah ya, saudaraku ya Kita ada kolam tanah untuk mengembang biakan belut Selanjutnya dalam lubang tersebut Belut jantan akan membuat gelembung-gelembung udara Yang membusah di permukaan air Salah satunya lubang busa tersebut Berguna untuk menarik perhatian lawan jenisnya Belut jantan menanti kehadiran belut betina Di lubang yang diselimuti busa Jadi dalam arti, saudaraku Kita nanti akan kita sampaikan Setelah belut betina ini tiba Sebelum masa perkawinan berlangsung akan terjadi percumbuhan Jadi seperti manusia, saudaraku Jadi bercumbu rayu, saling merayu, seperti itu Jadi dalam perkawinan Telur-terur dari belut betina Akan dikeluarkan di sekitar lubang di bawah busa Yang mengapung di permukaan air Telur yang sudah dibuai selanjutnya akan dimasukkan Belut jantan untuk diamankan Dan melubang persembunyian, saudaraku Jadi jangan sampai ada itik ataupun ayam Yang memakan belut ini, saudaraku Untuk itulah belut betina harus dipisahkan dari belut jantan yang galak Karena kadang-kadang si jantan ini galak, saudaraku Karena setelah mengeluarkan telur Belut betina akan mengalami perubahan karakter dan fisik Sehingga menjadi gampang lapar dan buas Cara memisahkannya dengan memberi umpan cacing, saudaraku Ditumbuk, dicampur terasi dan bawang putih Kemudian mengiringnya ke tempat yang berbeda Jadi perlu perhatian khusus, saudaraku Nanti kita sampaikan di konten yang akan datang, ya, saudaraku ya Setelah 2-3 minggu telur belut akan meretas 800 biji sampai 1200 biji Ibu ini, saudaraku Tapi sisanya tidak terlalu banyak, saudaraku Kadang-kadang hanya 350 ekor saja yang berhasil ditetaskan Jadi selama seminggu itu mereka itu hanya berhasil menetaskan 350 ekor, saudaraku Yang awalnya sampai ribuan, saudaraku Jadi kalau tidak pakai ilmu, saudaraku Itu sulit Apapun bentuknya, ilmu itu penting Karena ilmu itu bisa merubah dunia, saudaraku Dunia ini bisa dirubah dengan ilmu Bukan dengan uang, saudaraku Kalau uang ini hanya kesenangan, bukan kebahagiaan Jadi kalau orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda, saudaraku Jadi si belut ini, makanannya itu cacing sutra, saudaraku Makanan anak-anak belut yang baru meretas Berupa jasa renik Ataupun nanti kita alternatif lain ada, saudaraku Di konten yang akan datang Bagaimana cara memberi pakan anak belut Jadi sebenarnya penetasan telur belut ini, saudaraku Dilakukan manusia bisa Tidak harus menggunakan Tapi setelah mereka melalui semacam perkawinan Jadi sudah 90 menit, saudaraku, kelamaan ya Jadi nanti di konten yang akan datang Bagaimana cara menetaskan belut menjadi anakan Dan dari kecil sampai besar Sampai penjualan pemasaran, saudaraku Jadi saya berharap Pada saudaraku yang nonton video ini Khususnya setiap buji ikan Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Dan terima kasih yang sudah peduli Ataupun sudah subscribe Karena subscribe itu gratis, saudaraku Tidak bungut biaya Subscribe gratis, tidak dibungut biaya Jadi Terima kasih yang sudah subscribe Saya doakan panjang umurnya, ya Allah Dengan doa selamat dari hambamu ini, ya Allah Bahasa ikan belut, semut pun engkau tahu, ya Allah Apalagi hambamu ini manusia, ya Allah Jadi kita mengadakan tangan Kita berdoa, memohon kepada Allah Supaya doa kita dikabulkan Menghadap ke kiblat, saudaraku Berdoa, saudaraku Supaya apa? Supaya Allah SWT mengabulkan doa-doa kita Tangan kita sebahu Yakin doa kita akan dikabulkan Karena tidak pernah kita minta menjadi manusia Dijadikan manusia Dan saya yakin Tidak pernah juga orang minta menjadi hewan Dan dijadikan hewan Itu saja Saya doakan dengan doa selamat Ya Allah Allahumma inna nasluka selamatan pidin Wajiyadatan pil ilmi Wabarakatan pil rezeki Wadobatan qobal maut Warahmatan ba'dal maut Allahumma awwina laina pil sakratil maut Wana jatan minan nar Wa atu'ahidah isyab Ya Allah Akhiru kalah bisa ucapkan Wabilahi tapik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh 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 Ya Allah Terima kasih telah menonton